Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sahabat petani Kali ini kita berbagi cara Sambung jangkar ya Apakah memang semudah yang dibayangkan Semudah yang diomongkan Dan memang mudah berhasil Kita manfaatkan saja ini dari belakang rumah ya Seperti ini Sambung jangkar seperti ini ya Jadi teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu ya Dan jangan lupa like ya Supaya video kami bisa menjangkau teman-teman yang lainnya ya Supaya banyak petani yang tahu ya Cara memanfaatkan Biji durian Pertama-tama kita siapkan saja Tanahnya ya Medianya Kita gunakan saja tanah yang subur Seperti ini Lalu kita siram dulu ya Kita siram Menggunakan air biasa Jangan dicampur pupuk dulu Selanjutnya kita siapkan Entresnya Tentu saja entres yang unggul ya Dari Durian Yang unggul Ini Durian montong ya Teman-teman ya Sudah kita buang daunnya Tadi ngambilnya Agak jauh ya Punya tetangga Selanjutnya Yang kita siapkan adalah Biji durian yang sudah berkecambah Seperti ini Boleh tukulan Boleh hasil semai Dari mana saja ya Gak apa-apa Yang penting pertumbuhannya normal ya Oke Bisa terlihat dari akarnya Selanjutnya Kita mau gunakan apa ya Teman-teman Kalau kita mau gunakan silet Gak apa-apa Mau gunakan pisau Juga gak apa-apa Ini kita pakai silet saja ya Karena kita sudah biasa Menggunakan pisau Kali ini kita gunakan silet ya Oke Pertama-tama kita siapkan Entresnya ya Untuk Berapa mata tunas Mau dua mata tunas Atau tiga mata tunas Gak apa-apa teman-teman Dua mata tunas saja ya Kita potong ya Seperti ini Untuk daun kita sisakan Satu saja Yang atas Oke Selanjutnya kita Sayat Seperti biasa kita sayat Ya Oke sudah kita sayat ya Seperti ini Selanjutnya Kita letakkan dulu Yang penting Jangan terkena Tersentuh tangan ya Lalu kita sayat Lalu kita sayat juga Untuk Botong bawahnya Seperti ini Ya Pinggirnya saja ya Teman-teman ya Yang satunya Pinggirnya saja Seperti ini kan Iya kan Lalu kita Lalu kita langsung saja Tempelkan Seperti ini Dan yang satunya Kita tempelkan juga Dapat ya Teman-teman ya Seperti ini tinggal kita ikat Langsung saja kita ikat ya Menggunakan tali plastik Seperti ini Ya Oke Teman-teman bisa menilai ya Apakah mudah Apakah Susah Seperti ini Teman-teman Atau teman-teman mau nyoba ya Monggo Dicoba saja Ya memang ya Semakin lama Dia semakin banyak lendirnya Teman-teman Teman-teman Ya Udah Lepas ya Teman-teman ya Ya intinya Tidak semudah Yang kita Bayangkan ya Teman-teman ya Ya Masukkan saja Seperti ini Berarti memang ya Untuk kami Bagus juga ya Teman-teman Bagus juga ya Silahkan Kalau mau mencoba Tapi untuk caranya Ya sebenarnya Cukup sulit ya Intinya Tidak semudah Yang kita Bayangkan ya Teman-teman Tidak semudah Yang kita Bayangkan Selanjutnya Selanjutnya kita Tanam ya Penanamannya Seperti ini ya Teman-teman Seperti ini Bentuknya Teman-teman Untuk Berhasilnya ya Teman-teman Tinggal Lihat dari Skill kita ya Lihat dari Kemampuan kita ya Dan nasib juga ya Teman-teman Karena emang Prosesnya ya Agak susah juga Namanya Dua batang Dengan Satu Entres Dan Tengah ini Berlendir ya Teman-teman Tengahnya ini Berlendir Walaupun Kelihatan kenceng Tapi kita goyang Atasnya bisa goyang Entresnya Jadi Jangan disentuh-sentuh Lagi Kalau sudah tertempel Dan untuk Caranya tadi ya Teman-teman Caranya Lebih baik Diikat dulu lah ya Diikat dulu Batangnya Kita sayat Dulu langsung Kita ikat dulu Batangnya Batang bawahnya Barusan kita masukkan Entresnya itu Lebih mudah Karena tadi kita langsung Tali Berosot ya Teman-teman Karena Itunya Ricin ya Karena ricin Seperti itu Kekurangannya Maksudnya Agak rumit juga ya Teman-teman Sebenarnya Ya silahkan Teman-teman Yang mau menerapkan Ya terapkan saja Caranya seperti ini Dan Selanjutnya Sungkupnya Teman-teman Sungkupnya Kita gunakan Plastik yang besar Supaya Bisa berhasil Lalu untuk tingkat Keberhasilannya Seperti apa ya Sama saja Sepertinya Sebenarnya Teman-teman Sama saja Karena Entres ini Terjepit oleh Dua Kambium Kanan dan kiri Kanan dan kiri Kanan dan kiri Walaupun Kita menggunakan Satu Entres Dia juga Terjepit oleh Dua Kambium Kanan-kiri Juga kan Kita belah Batangnya Lalu untuk Nantinya Lalu untuk Bagus tidaknya Sama saja Teman-teman Saya sudah membuktikan Banyak cara Sambung tusuk Sudah pernah Okulasi Sudah pernah Nah yang jelas Untuk Perawatan Sambung Durian Usia Dini Atau Sambung Bonggol Seperti ini Sambung Jangkar Teman-teman Perawatannya Kadang-kadang Kita Agak rumit Di perawatannya Walaupun Nanti Kadang-kadang Disini Ada tumbuh Akar Teman-teman Disambungan Di bonggol Seperti ini Kadang-kadang Entresnya Ini tumbuh Akar Sudah pernah Kami bagikan Ya teman-teman Oke ya Teman-teman Selanjutnya Sungkup Untuk Sungkup Kita harus Menggunakan Plastik yang Besar Ya teman-teman Model Seperti Inilah Seperti Ini Kalau kita Pakai Plastik yang Kurang Besar Tentu Saja Gak Bisa Teman-teman Karena Memang Harus Tersungkup Semua Dan Nantinya Kalau Sudah Agak Besaran Ya Mungkin Dalam 20 hari Untuk Bijinya Itu Berdiri Teman-teman Bijinya Mungkin Lepas Dan Batangnya Ini Berdiri Dia Menjepit Entresnya Tapi Nantinya Kalau Entresnya Sudah Tumbuh Dipotong Teman-teman Seperti itu Prosesnya Agak Rumit Agak lama Sebenarnya Tapi Tapi Kalau Teman-teman Mau Nyoba Silahkan Yang Jelas Kami Sekedar Berbagi Apa Yang Kami Bisa Saja Ya Teman-teman Apa Yang Kami Bisa Silahkan Saja Kalau Mau Dicoba Setelah Proses Seperti Ini Biasanya Dalam 25 20 Sampai 30 Hari Biasanya Sudah Bisa Dinyatakan Berhasil Atau 40 An Hari 45 Sampai 50 Hari Itu Bisa Tumbuh Daun Untuk Penyambungan Karena Sama Saja Ya Teman-teman Sama Saja Untuk Penyambungan Seperti Ini Atau Penyambungan Sambung Bongkol Yang Lain Hasilnya Sama Saja Bedanya Ini Lebih Harus Punya Skill Khusus Keterlatenan Oke Semoga Menambah Pengetahuan Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh